Pasti rata-rata ya kalian di rumah itu pernah namanya sakit kepala Nah sakit kepala ini kalau seandainya dialami ya pasti kalian mencari solusi ya Ada yang mungkin hanya dipijat-pijat kepalanya ya digosok-gosok minyak Atau ada yang langsung minum obat perdanyeri ya mungkin macam-macam intinya Ya untuk menghilangkan sakit kepala Ataupun mungkin ada yang cuma cukup istilahat Cukup tidur sakit kepalanya redah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tiap orang penyebab mengalami sakit kepala itu bisa beda-beda Ya misalkan ya orang tua kita ataupun dengan saudara kita sama-sama sakit kepala tapi beda penyebab Nah kemudian ya kalau sakit kepala ya misalkan cukup berat Ya sering kambuh ya ini bisa saja ya menandakan ada masalah kesehatan Kalau seperti itu ya harus hati-hati Nah sakit kepala ini bisa terjadi secara bertahap Ya ataupun ya awalnya agak nyeri ya disini lama-lama memberat Ya lama-lama seperti terikat sakit kepala sebelah dan sebagainya Ada juga yang memang tiba-tiba sakit kepala itu ada Nah serta ada sakit kepala itu biasanya muncul ya perlahan kemudian baru menyebar itu juga ada Nah mungkin banyak yang belum tahu ya tentang penyebab sakit kepala ini apa Nah kenapa harus tahu ya tentu ya supaya nanti bisa mengatasi sakit kepalanya Ataupun biar gak kambuh-kambuhan Nah yang pertama stress berlebihan Nah stress ini kan namanya kita manusia hidup ya pasti adalah masalah ya Mengalami stress tapi jangan sampai berlebihan Karena stress yang berlebihan ini bisa menjadi penyebab sakit kepala Ya misalkan migren ya sakit kepala tipe tegang ya itu bisa Kemudian kalau seandainya sedang stress Ya tubuh kita ini kan menghasilkan hormon stress ya ataupun hormon kortisol Nah ini kan hormonnya akhirnya meningkat ya berlebihan Ya hormon ini meningkat Nah ini nanti kita akan lebih mudah ya sakit kepala Jadi penting sekali ya untuk mengolah stress Misalkan sedangkan ada masalah ya diselesaikan Ya bisa melakukan kegiatan menyenangkan Ya melakukan apapun intinya jangan sampai stressnya berlebihan Yang kedua dehidrasi Dehidrasi ini ya artinya kekurangan cairan Nah mungkin banyak yang belum tahu ya sakit kepala Ini bisa diakibatkan karena kurang minum ataupun dehidrasi Nah tubuh kita ini kan sebagian besar cairan ya Cairan jadi kalau seandainya kurang cairan ya tentu itu kerjanya nggak maksimal Ya kemudian kalau seandainya tubuh kita kekurangan cairan Ya otak kita ini kerjanya juga kekurangan Akhirnya kekurangan oksigen, kekurangan asupan ya Akhirnya bikin sakit kepala Jadi penting ya untuk mencukupi ya kebutuhan air Ya air putih ataupun air mineral bisa ya 2 liter Ataupun disesuaikan dengan kegiatan Misalkan sedang panas ya mungkin lebih banyak Ataupun habis olahraga ya tentu lebih banyak juga Ya jangan sampai minumnya ini hanya ketika sedang haus Nah kalau kalian sering sakit kepala Coba deh ya minum air putih Banyak kalau seandainya hilang berarti kalian kurang cairan Yang ketiga kurang tidur Nah jadi salah satu penyebab sakit kepala Yang paling umum yang paling banyak dan paling tidak disadari itu adalah kurang tidur ya Ketika seseorang kurang tidur Ya ini pengaruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Ya kita kan sudah aktivitas seharian Ya melakukan kegiatan seharian Ya tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu perlu istirahat Perlu namanya recovery, perbaikan Nah kalau seandainya kurang tidur Ya nggak bisa recovery secara maksimal Akhirnya bisa menyebabkan sakit kepala Selain itu juga ketika kita kurang tidur ya Kita pasti sulit berkonsentrasi Ya tenaga ini kurang maksimal ya Bisa gampang kelelahan Niam mood kita nggak bagus Setelah pentingnya kita istirahat Jadi 6 jam kita tidur Ya cukupi waktu istirahat Supaya kita nggak sakit kepala Coba kalau seandainya kalian sering sakit kepala Cek dulu ya Tidurnya udah cukup atau belum Istirahatnya udah cukup atau belum Kalau seandainya belum Coba tidur Ya perbaiki tidurmu Istirahatmu Ya pasti sakit kepalanya rendah Yang keempat anemia Nah kurang darah Ya ataupun HB-nya rendah ya orang bilang Ya ini bisa menyebabkan sakit kepala Kok bisa Nah HB ini kan dia membawa oksigen Ya ke seluruh tubuh termasuk ke otak Nah kalau seandainya Kurang ataupun rendah Nggak normal ya Ya oksigen kotak bisa berkurang Akibatnya apa? Muncullah gejala sakit kepala Bisa matanya jadi kabur Kunang-kunang Ya bahkan Selain sakit kepala bisa pusing Yang kelima Melewatkan jam makan Nah ketika Sudah terbiasa Sudah terbiasa Mungkin ya bayangannya Nggak makan pagi Nggak sarapan Ya ataupun karena diet ketat Ya ini bisa mengakibatkan Akhirnya kekurangan gula darah Ataupun hipoglikemi Ya kadar gula darah Ya itu di bawah normal Ataupun rendah Nah kondisi ini Bisa menjadi penyebab sakit kepala Karena Energi utama di otak kita Di saraf kita Yaitu gula darah Tapi bukan berarti gula darah Yang berlebihan itu bagus Nggak ya Nah jadi penting sekali Untuk sarapan Supaya ada energi ya Untuk kerja tubuh Ataupun kerja otak Kerja sarap Biar nggak sakit kepala Kenam perubahan cuaca Bagi sebagian orang Ya mungkin Nggak menyadari ya Perubahan cuaca Misalkan dari panas Ya dingin Hujan Ataupun Suhu yang berubah Misalkan Sedang mengkonsumsi Makanan dingin Ya ataupun Minuman dingin Padahal sedang cuaca Yang terik-terik Ya ini bisa menyebabkan Sakit kepala Ya karena Perubahan cuaca Yang mendadak Kondisi ini Bisa menyebabkan Gangguan ya Di saraf kita Ya di sistem otak kita Akhirnya menimbulkan Namanya sakit kepala Tadi Nah coba ya Kalau santanya Nggak percaya Cuaca sedang panas-panas Minum air yang sedang Dingin-dinginnya Pasti ya Kepala kita akan bereaksi Ya bahkan Tidak menutup kemungkinan Jadinya sakit kepala Yang ketujuh Gangguan mata Nah gangguan mata Seperti apa ini Ya jadi Gangguan mata ini Bisa bikin sakit kepala Misalkan ya Mata kita tegang Ini karena apa Karena terlalu fokus Baca Ataupun Menonton Ya Ataupun Melihat sesuatu yang Lama Ya menonton HP Komputer Jadi mata ini tegang Ya mata tegang ini Bisa mengakibatkan Sakit kepala Ya ataupun Gangguan penglihatan Misalkan Penglihatannya kabur Ya ataupun mata minus Ya ini kalau dibiarkan Lama-lama bikin sakit kepala Nah jadi ketika Mengalami Gangguan mata Misalkan Rabun tadi Ya entah itu dekat Entah itu jauh Entah itu mata silinder Sebaiknya Ya koreksi pakai Kacah mata Ataupun bisa konsultasi Ke dokter Nah kemudian Pasti ya Selain sakit kepala Tadi kita sudah tahu Sebabnya Ya pasti solusinya Juga kita harus tahu Gimana Ya kalau Sandanya sakit kepala Bisa dikompres ya Panas ataupun dingin Ya di dahi ataupun di leher Itu disesuaikan ya Dengan kondisi saja Kemudian ya relaksasi Ya misalkan Dipijat-pijat Ini bisa memang ya Untuk menghilangkan Ketegangan otot-otot Di kepala Ataupun di leher Ya akhirnya Mereda Nah istirahat yang cukup Ya ketika kita kurang Istirahat tadi Kan bikin sakit kepala ya Jadi harus tidur Ya matikan lampu Ya pokoknya tidur Nah banyak minum juga Ya minum air putih Ataupun air mineral Ya karena kalau kurang minum Dehidrasi Bikin sakit kepala Nah lakukan stressing Ataupun peregangan Ya misalkan tangan Ya kaki Leher kepala Dan sebagainya Ya ini penting Ataupun bisa minum Air jahe Ya selain mengkonsumsi Air putih tadi Nah kemudian Kalau seandainya sudah Dicoba tadi Tidak hilang Baru minum obat Perdanyeri Pastamol ya 500 mg Ataupun ibuprofen 400 mg Ini bisa dibeli Di apotek Tanpa resep dokter Oke semoga Yang sakit kepala Tidak sakit lagi Jangan sampai sakit kepala Ya perbaiki Pola hidupnya Ya mudah-mudahan Video ini bermanfaat Terima kasih yang sudah nonton Sampai habis Jangan lupa di like Di share Mau bahas apa lagi Silahkan komen saja Sampai ketemu lagi Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!